Membuka Nuaselombok sore ini satu informasi pertama berkaitan dengan Satuan Polisi Pemuk Peraja Kabupaten yang menggelar operasi penutupan razia warung makan yang nekat buka pada siang hari. Operasi serupa seperti ini akan tetap dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Satuan Polisi Pemuk Peraja Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan pengeriban terhadap warung makan yang nekat buka atau berjualan bagi hari di bulan suci Ramadan. Operasi penertiban kali ini merupakan operasi kali kedua yang digelar. Seperti biasa dalam operasi ini petugas Satuan Polisi Pemukaten menutup paksa warung makan yang melayani orang yang tidak berpuasa, kemudian menyita barang-barang jualannya. Kasat Polisi Pemukaten Sudirman mengatakan selama bulan suci Ramadan ini hanya tetap melakukan tindakan untuk penertiban warung makan yang buka pada pagi hari maupun siang hari, yaitu dalam melakukan penyisiran tempat-tempat yang sudah sering buka, kemudian mendeklanjuti info dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Yang pertama kan kita sisir, kemudian yang kedua infonya, info dari masyarakat kita atau siapa-siapa yang merasa terganggu dengan aktivitas masyarakat yang memang Seperti salah satu tadilah makan, rumah makan atau yang menyiapkan makanan dalam dalam ruang kuasa, kemudian miras, itu kita tidak menjadwalkan khususnya, tapi kita fatoris setiap hari. Kemudian menerima info siapapun yang memberikan diri info dan kita akan melakukan itu ambil sikap, termasuk pedagang nasi yang disakran. Sementara itu tindak lanjut bagi pedagang yang ditutup lapaknya akan dilakukan pembinaan. Ruhili Lombok TV Lombok Timur